Selamat datang di channel Bahas Club. Pada kesempatan kali ini, channel Bahas Club akan membahas tentang seorang aktivis Indonesia keturunan Tionghoa yang terkenal karena tulisannya yang sangat kritis, yang bernama Suho Gi. Suho Gi merupakan seorang aktivis Indonesia keturunan Tionghoa yang sangat terkenal, kritis terhadap pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Suho Gi adalah anak keempat dari lima saudara dari pasangan Soilipit alias Salam Sutrawan dan Nio Hoi An yang lahir pada 17 Desember 1942 di Jakarta. Suho Gi merupakan adik dari Suho Gi alias Arif Budiman. Suho Gi meninggal pada 16 Desember 1969 pada usia 26 tahun di Gunung Semeru. Saat masih sekolah dasar, Suho Gi juga kakaknya, Suho Gi sering mengunjungi perpustakaan umum dan taman bacaan yang ada di pinggir jalan. Bahkan Suho Gi sudah membaca karya sastra yang serius seperti karya dari Pramudia Anantatur. Setelah lulus dari sekolah dasar, Suho Gi dan kakaknya, Suho Gi bersekolah di tempat yang berbeda. Suho Gi memilih sekolah di SMP Strada di daerah Gambir, sedangkan kakaknya memilih masuk SMP Canisius. Pada saat kelas 2 sekolah menengah, Suho Gi memiliki prestasi yang buruk dan ia harus mengulang. Tapi ia tidak mau karena ia merasa tidak diperlakukan dengan adil. Lalu ia memilih pindah sekolah ke sekolah Kristen Protestan yang mengizinkannya untuk masuk kelas 3 tanpa harus mengulang. Setelah lulus SMP, Suho Gi melanjutkan pendidikannya di SMA Canisius dengan jurusan sastra. Sedangkan kakaknya tetap melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama dengan jurusan ilmu pengetahuan. Minat pada bidang sastra, Suho Gi semakin dalam pada saat ia SMA dan juga ia mulai tertarik dengan ilmu sejarah. Suho Gi dan kakaknya lulus SMA dengan nilai tinggi dan kemudian mereka melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia. Suho Gi masuk fakultas sastra dengan jurusan sejarah sedangkan kakaknya masuk fakultas psikologi. Saat kuliah, Suho Gi menjadi aktivis kemahasiswaan. Banyak orang menyakini bahwa gerakan yang dilakukan Suho Gi sangat berpengaruh dengan jatuhnya Soekarno dan menjadi orang pertama yang mengkritisi rezim orde baru. Suho Gi kecewa dengan sikap para teman seangkatannya yaitu angkatan 66 yang pada saat demonstrasi mengkritik dan mengutuk para pejabat pemerintah tapi setelah lulus mereka malah berpihak pada pemerintah. Serta melupakan visi dan visi perjuangan angkatan 66. Suho Gi memanglah memiliki sikap yang oposisif dan sulit berkompromi. Mendaki gunung dan mendirikan mapala UI. Suho Gi adalah salah satu yang ikut mendirikan mapala UI dengan kegiatan penting yaitu mendaki gunung. Pada saat ia memimpin pendakian ke gunung selamat yang memiliki ketinggian 3440 meter, Suho Gi mengikuti perkataan Walt Whitman. Yang berbunyi Dalam buku hariannya, buku harian adalah tempat ia mengungkapkan segala pemikiran dan sepak terjang mulai dari kemanusiaan, hidup, cinta, dan kematian. Pada tahun 1969, Suho Gi lulus kuliah dengan meneruskan sebagai dosen di alam matanya. Suho Gi berencana ingin melakukan gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3600 meter bersama mapala UI. Saat mapala mencari dana, banyak yang menanyakan pada Suho Gi kenapa menagi gunung. Lalu ia menjawab, Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya, dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah, kami naik gunung. Hujar Suho Gi Suho Gi meninggal pada 16 Desember tahun 1969. Di gunung Semeru, tepat satu hari sebelum ia berulang tahun yang ke-27 tahun, Suho Gi meninggal bersama kawannya yang bernama Idan dan Vantari Lubis. Mereka berdua meninggal akibat menghirup asap beracun yang ada pada gunung tersebut. Pada tanggal 8 Desember, sebelum Suho Gi berangkat pendaki gunung Semeru, ia sempat menuliskan catatan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Setelah saya mendengar kematian Kian Fong dari Arif hari minggu yang lalu, saya juga punya perasaan untuk selalu ingat pada kematian. Saya ingin mengobrol-ngobrol pamit sebelum ke Semeru, dengan Maria, Rina, dan juga ingin membuat acara yang intim dengan Sunarti. Saya kira ini adalah pengaruh atas kematian Kian Fong yang begitu aneh dan begitu cepat. Pada 24 Desember 1969, Suho Gi dimakamkan di pemakanan Menteng Pulo. Tapi setelah dua hari dimakamkan, ia harus dipindah makamkan ke Pekuburan Kober, Tanah Abang. Pada tahun 1975, Ali Sadikin memungkar Pekuburan Kober sehingga jasad Suho Gi harus dipindah makamkan kembali namun keluarganya menolak serta rekan-rekan Gi sempat ingat jika Gi meninggal, sebaiknya maitnya dibakar dan abu pembakaran maitnya tersebut disebarkan di gunung. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya tulang melulang dari Suho Gi dikremasi dan abu pembakaran tulang tersebut disebar di gunung Pangrango. Sekian yang bisa dibahas oleh Bahas Klub. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.